Polda Metro Jaya bersama seluruh jajaran Polres dan seluruh pejabat utama Polda Metro Jaya melakukan apel konsolidasi Ops Ketupat dan Pilkada Senetak 2018 yang berlangsung di lapangan di telantas Polda Metro Jaya. Kepolda Metro Jaya Irjen Polidam Ajis selaku Inspektur Apel Konsolidasi tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran yang bertugas dalam Ops Ketupat dan Pengamanan Pilkada Senetak 2018. Setelah pelaksanaan operasi terpusat, yang pertama operasi ketupat, yang kedua masalah PAM Pilkada. Rekan-rekan mungkin tahu, kita di jajaran Polda Metro Jaya ini, sebagian wilayahnya ada yang masuk di Tangerang, ada juga yang masuk di wilayah Jawa Barat. Sehingga yang pelaksanaan pengamanan pemilih itu dilakukan di wilayah yang masuk wilayah Jawa Barat, Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota maupun Tepok. Kemudian kalau di wilayah Banten, Tangerang Selatan, sama Tangerang, yang melaksanakan pemilihan bupati. Alhamdulillah, kami semua di jajaran Polda Metro Jaya telah melaksanakan operasi ketupat dan semuanya berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib. Angka kriminalitas juga menurun cukup drastis. Angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga menurun dengan signifikan dibanding dengan tahun 2017. Kapolda juga menyampaikan pelaksanaan Ops Ketupat di jalan dengan baik, aman, dan lancar. Angka kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas pun mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Turut hadir dalam apel konsolidasi tersebut, antara lain, para pejabat utama Polda Metro Jaya, seluruh Kapolres, serta Kapolsek Jajaran Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tiberata TV, Salam Tiberata. Terima kasih telah menonton!